Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Karina Montetovik. Di sini aku mau ngebahas tentang... Nah, kalian mau tau mengapa mata kita beri saat kita memakai softline? Di video kali ini, aku mau ngebahas 7 sebab mengapa mata beri saat memakai softline. Yuk, simak videonya sampai habis. Salah satu ciri softline yang telah masuk ke dalam luar sa adalah terjadinya perubahan warna. Yap, jika warna softline kamu telah berubah menjadi keruh, kemungkinan softline tersebut memang sudah tidak layak pakai lagi. Cobalah periksa kondisi softlinemu sekali lagi. Apakah ada bagian-bagian yang rusak atau terlipat? Atau bahkan sobek. Jika iya, bisa jadi penyebab softline perih ketika dikenakan pada mata. Kotoran atau kuman yang ada pada alat pemasangan softline menempel pada softline yang kamu pakai dan menyebabkan iritasi atau bahkan reaksi alergi pada mata. Ternyata, ukuran softline yang tidak pas atau terlalu besar dan terlalu kecil untuk mata juga bisa menyebabkan mata perih dan tidak nyaman. Penyebab mata kamu perih ketika menggunakan softline tidak hanya diakibatkan oleh kotoran alat pemasangan softline, bisa jadi softline-nya itulah yang menjadi sarang kotoran kuman. Jangan lupa rawat softline yang kamu pakai. Agar softline tidak terasa perisah dipakai, karena mata kamu yang sangat kering, usahakan untuk memakai tetes mata khusus terlebih dahulu sebelum kamu memasang softline. Bisa jadi masalah lainnya yaitu mata kamu tergolong sensitif. Sebelum memakai softline, ada baiknya periksakan terlebih dahulu kondisi matamu ke dokter mata ya. Itulah 7 penyebab mata perih saat memakai softline. Sekian guys, semoga bermanfaat. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dan tekan tombol loncengnya untuk menantikan video selanjutnya. Terima kasih. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.